Alhamdulillahirrabbilalamin wassalat wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'allamthana innaka andal alimul hakim al-ayah amma ba'd Kita lanjutkan pelajaran fikih kemarin sudah kita pelajari yaitu tentang tata cara penyembelihan Penyembelihan secara Islam syarat-syaratnya maupun hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penyembelihan Sekarang kita memasuki yaitu selanjutnya tentang ibadah kurban Diharapkan setelah kita mempelajari fikih kurban ini supaya bisa memahami tata cara penyembelihan Hewan kurban dan angkikoh Pengertian kurban Kurban adalah berasal dari bahasa Arab orubah Kurban yang Rabu yang berarti dekat atau pendekatan diri atau mendekatkan diri kepada Allah Nah ini arti bahasa dari kurban Kurban Sedangkan menurut syariat Islam adalah penyembelihan binatang bernak yang memenuhi syarat ketentuan Syarat tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah SWT Yaitu binatang yang disembeli Kambing, kerbau, sapi Dengan niat tertentu, ibadah tertentu dengan niat tangkorrup mendekatkan diri kepada Allah SWT Dilaksanakan pada setelah Sholat idul adha sampai asarnya hari tashrik Ini kita amati gambar orang sedang menyebelih hewan kambing Ada pun hukum kurban Hukumnya kurban ini bagaimana? Kurban adalah ajaran yang disyariatkan Nabi Ibrahim AS Maka umat Islam diutamakan untuk melakukan syariat ini setiap tahun bagi yang mampu Hukumnya kurban adalah sunnah mu'akat Bagi orang yang benar nazar maka kurban hukumnya menjadi wajib Menjadi wajib Ini kurban nazar Selanjutnya Sejarah Singkat Perintah kurban yaitu Peristiwa yang bermula ketika Allah SWT Memerintah Nabi Ibrahim AS Lewat mimpi pada malam ke-8 bulan Dulhijjah Untuk menyembelih putranya Nabi Ismail AS Yaitu putra yang sangat dicintai beliau Sebagai seorang yang taat pada perintah Allah Nabi Ibrahim Menyampaikan hal itu kepada putranya Nabi Ibrahim AS Sungguh luar biasa jawaban Nabi Ismail AS Beliau tidak keberatan, Nabi Ismail tidak keberatan Pada mimpi malam ke-8 Dulhijjah Mimpi malam ke-8 Tarwiah Mimpi malam pertama Terus Arafah Mimpi malam ke-2 Dan dilaksanakan Pada malam ke-3 Yaitu ketika Tanggal 10 Dulhijjah Pada hari ke-10 bulan Dulhijjah Tanggal 10 bulan Dulhijjah Ketika Nabi Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Dari Allah SWT Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing Sembelihan Nabi Ibrahim menyembelih kurban Pada tanggal setiap 10 bulan Dulhijjah Nah ini sejarah singkat Yaitu kurban Syariat ini terus dilaksanakan berlaku hingga sekarang Dilaksanakan oleh umat Kanjing Nabi Muhammad SAW Ada pun waktu penyembelian hewan kurban Yaitu tanggal 10 bulan Dulhijjah Sepuluh besar Atau hari Tashrik Tanggal 11, 12, 13 bulan Dulhijjah Rasulullah bersabda Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Maka sesungguhnya itu hanyalah penyembelihan untuk dirinya sendiri Barang siapa menyembelih sesudah sholat dan dua khutbah Maka telah sempurna ibadah kurbannya Dan sesuai dengan sunnah Hadis riwayat Rawahul Bukhari Imam Bukhari Ini gambar sapi yang gemuk Syarat binatang yang sah untuk berkorban Satu Ketentuan umur Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun Atau telah berganti gigi musinah Kedua kambing Sekurang-kurangnya berumur dua tahun Ketiga sapi atau kerbo yang berumur dua tahun Keempat onta yang berumur lima tahun Itu syarat binatang yang sah untuk berkorban Selanjutnya Binatang cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkorban Satu yang sakit mata atau buta Ketika kambing kita buta mata satunya Maka tidak sah untuk berkorban Sakit Ketiga pincang kakinya Kakinya pincang Empat terlalu kurus dan tua sekali Sehingga seakan-akan tidak ada sum-sumnya Itu cacat di dalam binatang yang berkorban Maka kalau ini ada panitia Diserahkan kepada panitia Panitia berhak untuk mengecek binatang tersebut Sudah sesuai ketentuan yang sah untuk berkorban atau belum Kalau ternyata hewannya ada yang cacat Maka panitia bisa mengembalikan hewan tersebut Selanjutnya sunnah-sunnah dalam penyembelian kurban Satu membaca basmalah Kedua membaca sholawat nabi Ketiga membaca takbir Keempat binatang kurban dihadapkan ke arah keblat Kelima membaca doa sebelum berkorban Dan ke enam disembeli sendiri oleh orang yang berkorban Ini kesunahannya Kalau tidak mampu menjembeli sembeli Bisa diwakilkan atau dipasrahkan pada panitia atau ulama setempat Praktek penyembelian hewan kurban satu Ini prakteknya Nanti bisa di amati Kamu ketika di rumah masing-masing atau dipondok Pak Yai ketika menyembeli hewan bisa di amati Dan di amalkan nanti kalau sudah tahu Itu ketentuan berkorban Selanjutnya akikah Akikah dalam bahasa Indonesianya Akikah adalah menyembeli hewan Menyembeli hewan dalam rangka Apa itu Kelahiran anaknya Tasyakuran telah dianugerahi oleh Allah Sang Jabang Bayi Ini pengertian akikah Dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir Atau menyembeli Atau memotong hewan Dalam rangka Kelahiran anak tadi Menurut Islam Menurut istilah Akikah adalah menyembeli binatang ternak Berkenaan dengan kelahiran anak Sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Ketentuan akikah Ini sesuai Kalau laki-laki dua ekor kambing Kalau anak perempuan satu ekor kambing Anak laki-laki dua perempuan satu Kalau anak laki-laki tidak mampu dua Satu dahulu ketika lahiran nanti ketika mau khitan sunat bisa disembeli lagi Bisa bertahap Sesuai dengan sabda Rasulullah Dari Sayyidatina Aisyah berkata Amarona Rasulullah perintah kepada kita Yaitu Rasulullah SAW untuk menyembeli akikah untuk anak laki-laki Dua ekor kambing dan untuk anak perempuan Satu ekor kambing Ruwahu Tirmidhi Ruwahu Ibn Majah Ini dalam kitab Bojermi Akikah hukumnya sunnah mu'akad Sunnah mu'akad Kesebut di dalam hadis Al-Ghulamu murtahinun bi'akikotihi Tuthbahu anhu yaumassabi' Wayuhlaku raksuhu wayusamma Annahu SAW amaro bitasmiyatil mawludi yaumassabi'ihi Wa wad'u'l'adha wal'akqoh Ini akikah hukumnya sunnah mu'akad Sunnah mu'akad Berdasarkan hadis Al-Ghulamu murtahinun bi'akikotihi Bayi anak kecil itu tergadikan dengan akikahnya Akikahnya yang disembelih hari ketujuh Dan dinamakan penamaan Namanya si bayi yang baru lahir tadi itu Dari ketujuh Akikah hukumnya sunnah mu'akad Sudah Selanjutnya Waktu penyembelihannya Waktu penyembelian angkikah Dilaksanakan pada hari ketujuh Atau ke-14 Atau ke-21 Kelipatan-kelipatannya Atau Dan seterusnya Dilaksanakan hari ketujuh Ke-14 Ke-21 Dan seterusnya Nah yang paling abdul Akikah dilaksanakan pada hari ketujuh Kelahiran anak Hal-hal yang disunahkan Sewaktu akikah Yaitu menyebelih hewan akikah Dua disembelih oleh ayah Dari anak yang diakikahi Ayahnya sendiri yang menyebelih Ketiga Memberikan nama yang baik Nama 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 yang baik Ke-4 Menyukur rambut Anak yang diakikahi Rambutnya digundul Kalau bisa digundul Terus ke- Selanjutnya Kesunahannya Bersedekah Seberat timbangan Rambut bayi Dengan nilai Harga Emas Ini kesunahannya Di dalam akikah Selanjutnya Perbedaan korban Dan akikah Kalau korban Disembelih Syariatnya Dilaksanakan pada Tanggal 10 Dulhijjah Sampai 13 Dulhijjah Kalau akikah Disyariatkan Ketika Kelahiran anak Hari ketujuh Atau ke-14 Atau ke-21 Korban Disyariatkan Setiap tahun Akikah Hanya disyariatkan Satu kali Seumur hidup Korban Binatang yang Cukup Binatang cukup Satu ekor Satu ekor Cukup Kalau akikah Untuk anak laki-laki Dua Untuk Perempuan Satu Kalau korban Sapi Atau Kerbau Boleh untuk Tujuh orang Boleh untuk Tujuh orang Kalau kekah Satu Kambing Binatang Atau Selain kambing Jumlahnya Adalah satu ekor Untuk satu Anak Selanjutnya Perbedaannya Korban Korban Daging diutamakan Dibagikan Sebelum Dimasak Itu Dagingnya Mentah Dibagi Secara mentah Kalau akikah Dagingnya Dibagi Setelah matang Yang manis-manis Ini Perbedaan antara korban Dan agikah Demikian Supaya Bisa Dipahami Dan ditelaah Lagi Kitabnya Fikih Dari kami Saya cukupkan Demikianlah Anak-anak Kelas 9 Tadi Adalah penyampaian Materi Fikih Yang disampaikan oleh Bapak A.C. Solifutin Mungkin kiranya Anak-anak ada yang Kurang paham Bisa langsung Ditanyakan Bentar Hukum Ini ada pertanyaan Dari Dari anak Dari anak Kelas 9 Kalau Tidak punya Uang Buat akikah Ini bagaimana Pak? Ya Misal Kurang mampu Kurang mampu Hukum Hukum Asli Kesunahan Akikah Adalah Orang tua Orang tua Yang Kesunahan Untuk Mengakikahi Anaknya Kalau orang tua Tadi belum mampu Atau Tidak ada dana Untuk Mengakikahi Anaknya Ya Menabung Menabung Dahulu Menabung Dahulu Atau Ya Diselamati Dahulu Diberjanjeni Anaknya Apa itu tadi Dahulu Nanti Nanti Entah Kapan-kapan